Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini kita akan menggelas MPV kelas Alphard lagi nih teman-teman. Tapi hanya seharga Honda Brio RS, alias 170 juta rupiah saja. Keluarga sudah pasti super betah kalau teman-teman beli MPV premium kelas Alphard ini. Sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu buat yang belum subscribe ya. Oke, terima kasih. Yang pertama, Honda Odyssey 2.4 RB3 tahun 2013. MPV premium dari Honda ini adalah generasi keempat Odyssey yang mulai hadir ke Indonesia sejak tahun 2010. Mobil ini mengalami banyak perubahan termasuk dimensinya yang memanjang 35mm dan lebih rendah 5mm. Desainnya pun semakin mewah dan elegan. Dan yang pasti MPV sememwah ini harganya tidak lebih dari seharga adik kecilnya yaitu Brio RS. Koda mesinnya K24 A8 2354 cc, 4 silinder 16 katup I-VTEC. Tenaga maksimalnya 178 HP dan torsi maksimalnya 218 Nm. Rasio kompresinya 10,5 banding 1. Punya transmisi Matic CPT 5 Speed dan berpenggara roda depan. Fiturnya dia sudah dilengkapi dengan headlamp projector HID. Ramnya sudah ABS plus EBD plus BA, electric retractable mirror, stability control, sensor gerak dalam kabin, MID display, cruise control, 6 buah airbag, auto headlamp, tilt dan telescopic steering, head unit monitor dengan koneksi Bluetooth, SD card dan USB. AC digital auto climate triple zone dengan heater, armrest depan kiri kanan, kursi driver elektrik, sunroof, armrest baris kedua dengan cup holder, pengaturan AC belakang digital, tombol elektrik untuk melipat kursi baris ketiga, weeper belakang, kamera mundur, rem cakram depan belakang, dan dia sudah dilengkapi dengan dua muffler. Kelebihannya desainnya sangat modern dan sporty, mesinnya bertenaga dan bandel, fiturnya sangat lengkap, fitur keselamatannya sangat baik, tempat penyimpanannya banyak, kabinnya sangat lega, mewah dan kedap, bagasinya tergolong luas, suspensinya sangat nyaman, dan handlingnya tergolong stabil di kelasnya. Kekurangannya, bodinya panjang dan ground clearance-nya terlalu rendah, jadi harus berhati-hati di jalan kurang rata, dan semakin rendah ketika diisi penumpang penuh. Headroom-nya tergolong terbatas, harga seperpa dan pajaknya cukup mahal. Untuk konsumsi BBM-nya tergolong irit, dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 12-14 km per liter. Honda Odyssey 2.4 RB3 tahun 2013, sudah bisa teman-teman dapatkan di angka 175 juta rupiah, sementara untuk pajaknya sekitar 7 juta rupiah. Yang kedua, Mazda Bianti Skyactiv Transmisi Matic tahun 2014. Satu tahun Bianti hadir di Indonesia, Mazda kemudian langsung menghadirkan generasi kedua bermesin Skyactiv di tahun 2013 akhir. Skyactiv diklaim mampu menghemat pemakaian BBM. Untuk fiturnya tidak banyak yang berubah, termasuk kursi tengahnya yang bisa dirubah menjadi model captain seat dan model 8-seater dengan mudah. Menurut kami, ini bisa jadi fitur yang paling menarik, karena kita lebih bisa memaksimalkan kapasitas penumpang. Mesinnya 1997 cc, 4 silinder, 16 katup, D-HUAC Skyactiv-G. Tenaga maksimalnya 151 PS dan tersi maksimalnya 190 Nm. Rasio kompresinya 12 panting 1, punya transmisi Matic 5 speed, dan berpenggerak roda depan. Untuk fiturnya, dia sudah dilengkapi dengan auto projector headlamp, RAM ABS plus EBD plus BA, keyless dan access smart key, electric mirror dengan electric rear track, tilt dan telescopic steering, audio steering control, dual SR-SR back, pedal shift, MAD display, head unit monitor, AC digital auto climate dengan heater, armor sedepan individual, power sliding door kiri kanan, roof monitor alpin, dan kamera mundur. Kelebihannya desainnya sangat elegan, perawatan rutinnya cukup terjangkau, suspensinya sangat nyaman dan stabil di kecepatan tinggi. Visibilitasnya sangat baik karena kecanya sangat besar. AC-nya sudah ada di setiap baris kursi, sliding kursinya sangat panjang sehingga sangat mudah memaksimalkan kabin. Bisa dimuat 8 orang dengan proper, dan bisa juga 7 seat dengan model kursi captain seat. Kekurangannya, ground clearance-nya terlalu rendah, driving posisinya terasa terlalu jauh ke belakang, mode kursi captain seat-nya kurang nyaman karena amresnya hanya di bagian sisi luar, kursi baris ketiganya tidak bisa dilipat full, dan harga part slow moving-nya agak mahal. Konsumsi BBM Mazda BNT Skyactiv ini dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-13 km per liter. Mazda BNT Skyactiv Transmisi Matic tahun 2014, sekarang sudah bisa dibeli di angka 173 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 5 juta rupiah. Yang ketiga, Hyundai H1 L-Gans tahun 2014. Hyundai H1 L-Gans adalah tipe terendah dari H1. Mobil yang masuk dalam kategori MPV Premium ini punya kelebihan dari daya angkut penumpangnya hingga 12 orang. Di tahun 2014, Hyundai H1 mendapatkan facelift di mana desain fascia depannya terlihat lebih mewah dan elegan. Ini adalah saingan langsung dari Toyota Alphard. Jika teman-teman pilih tipe Royal 7-seater, maka kursi captain seat-nya mirip sekali dengan kepunyaan Toyota Alphard. Itulah bedanya dengan model pre-facelift. Tapi kalau tipe elegans ini lebih cocok buat teman-teman yang suka pergi berombongan dengan keluarga. Kode mesinnya Teta G4 KC 2359 cc 4 silinder 16 katup MPI. Tenaga maksimalnya 162 horsepower dan torsi maksimalnya 222 newton meter. Rasio kompresinya 10,5 banding 1, punya transmisi triptanic 4 speed dan dia berpenggara roda belakang. Fiturnya dia sudah dilengkapi dengan electric mirror, power window, dual SR-SR back, head unit monitor, armrest depan kiri kanan, AC 3 baris dengan heater, jok sudah full kulit, power outlet di bagasi, armrest dengan cup holder di setiap baris kursi, weeper belakang, dan sensor parkir. Kelebihannya desainnya semakin elegan, mesinnya bandel dan cukup mudah dirawat. Radis putarnya kecil, kabinnya super lega dan kedap, fiturnya cukup lengkap. Kursi penumpangnya model individual, tempat penyimpanannya banyak, kulit joknya berkualitas, dan suspensinya sangat empuk. Kekurangannya, dimensinya sangat besar, tenaganya rada lemot, kursi baris keduanya belum punya armrest di bagian sisi luar, super part slow movingnya rada mahal dan harus hindan. Konsumsi BPMnya dalam kota sekitar 6-7 km per liter, dan luar kota sekitar 8-9 km per liter. Hyundai H1 Elegance tahun 2014 harganya sekarang sekitar 179 juta rupiah, dan pajaknya hanya sekitar 4 juta rupiah. KISPPER KISPPER